Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello students, how are you today? I hope you are fine and healthy Baik anak-anak, hari ini masih dalam suasana Ramadan Tapi tetap semangat untuk belajar Nah, untuk hari ini kita akan memulai pembelajaran kembali Yakni Tema 9, Subtema 1 Pembelajaran ke-6 Kita akan membahas mengenai hidup rukun antarumat beragama Serta alat musik melodis Nah, coba kalian amati gambar ini Pada gambar ini menunjukkan keberagaman Yaitu pakaian adat Indonesia itu memiliki beragam budaya Di antaranya ada upacara adat Ada rumah adat, tari-tarian, lagu daerah, suku, pakaian adat, dan masih banyak lagi Nah, banyaknya perbedaan kebudayaan dalam suku bangsa itu bisa menjadi sumber terjadinya konflik Apabila tidak ada kerukunan Oleh sebab itu Kerukunan antar warga maupun yang sama atau yang berbeda adat, berbeda budaya Itu akan menjadikan Indonesia bersatu Tidak akan terpecah belah Hidup rukun harus dilakukan antar sesama anggota masyarakat Dengan hidup rukun akan membuat persatuan dan kesatuan bangsa semakin kuat Hidup rukun juga harus diwujudkan antar umat beragama Di Indonesia ini terdapat enam agama Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu Nah, semua itu Semua agama harus rukun Nah, untuk itu pemerintah memberikan imbauan atau ajakan Nah, bisa juga melalui poster atau iklan Nah, berikut ini adalah salah satu contoh dari iklan Mengenai kerukunan antar umat beragama Iklan sering muncul di media cetak maupun media elektronik Berbagai benda atau barang ditawarkan melalui iklan Ada berbagai alat musik pun juga sering ditawarkan melalui iklan Nah, alat musik apa saja yang kalian ketahui anak-anak? Bisakah kalian memainkan alat musik? Oke, sekarang mari kita mengenal alat musik melodis Alat musik melodis merupakan alat musik yang digunakan untuk memainkan melodi Jadi, alat musik tersebut dapat digunakan untuk memainkan melodi lagu Sesuai dengan tangga nadanya Nah, banyak sekali contoh alat musik melodis Di antaranya ada seruling atau recorder Pianika, gitar, angklung, seksopon, dan masih banyak lagi Oke anak-anak, sekarang ini adalah cara bermain seruling Nah, posisi jari-jari itu harus tepat Begini caranya Baik anak-anak, disini Ustazah sudah ada seruling atau recorder Dan juga ada piadika Nah, Ustazah akan menjelaskan bagaimana cara memainkan recorder Ya, terlebih dahulu Nah, perhatikan pada recorder yang belakang terdapat lubang satu Ini posisi ibu jari menutup pada lubang yang ada di belakang Setelah itu, jari telunjuk menutup lubang pertama atau yang paling atas Kemudian jari tengah Kemudian jari manis Jari kelingking Ini berada di belakang seperti ini Nah, jadi posisi pertama, posisi awal adalah seperti ini Ya, kemudian tangan kanan itu memegang Yang telunjuk memegang lubang di bawah jari manis Yang sebelah kiri Setelah itu dilanjut jari tengah Dilanjut jari manis Dan yang terakhir, lubang paling bawah ditutup kelingking Nah, sehingga semuanya tertutup dengan rapat Nah, ketika posisi jari seperti ini Semua lubang tertutup Dan ditiup Maka akan menghasilkan nada Do Saat jari kelingking yang bawah dibuka Maka akan menghasilkan nada Re Ketika jari kelingking dan jari manis dibuka Maka akan menghasilkan nada Mi Saat kelingking, jari manis, dan jari tengah dibuka Maka akan menghasilkan nada Fa Nah, saat empat jari ini dibuka Posisi seperti ini Maka akan menghasilkan nada Sol Nah, ketika posisi jari seperti ini Menghasilkan nada La Nah, jika begini Posisi jari-nya menghasilkan nada Si Nah, sedangkan posisi seperti ini Adalah nada Do tinggi Nah, selanjutnya Cara bermain pianika Pianika dimainkan dengan cara Meniup selang, peniup, dan menekan tuts pianikanya Nah, sementara untuk memainkan pianika Di sini sudah ada note-notenya Mulai dari ada Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Nah, di sini ada tandanya Sudah ada tandanya Misalnya, mau menekan Do Nah, tinggal dipencet saja Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Nah, Do yang ada titik atas ini Ya, itu namanya nada tinggi Gitu, anak-anak Nah, anak-anak Itu tadi Cara memainkan Recorder Atau Seruling Dan juga Pianika Jadi, nanti Bagi yang punya recorder Ataupun Pianika Bisa dicoba di rumah Ya Oke, anak-anak Sampai di sini dulu Materi yang saya sampaikan Don't forget To pray on time Don't forget To read Holy Quran Don't forget To obey your parents Don't forget Get to study hard And be careful Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton